Di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan mereka dibuatkan pager yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Jadi yang menurut saya yang paling utama memang keluhan warga di pinggir rel dan juga selokanya yang tidak mengalir dengan baik. Oke, padahal yang di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan mereka dibuatkan pager yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi memang saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi, saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari DAPIL ini apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi karena angkanya tidak besar. Nah yang seperti-seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari seorang pemimpin dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini, maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Mas Pram, artinya penegasan apabila Mas Pram terpilih menjadi gubernur Jakarta begitu, artinya proposal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan, bahkan mohon maaf ya, kalau enggak pun saya akan cari cara untuk menyelesaikan itu karena menurut saya orang hidup kan juga harus ada value-nya, harus ada nilainya dan itu saya sampaikan secara terbuka. Oke, terkait dengan program CCTV untuk KTNRW, ini wifi-nya hanya bisa digunakan CCTV saja atau bisa diakses untuk warga sekitar juga? Ya tentunya harus untuk semuanya, karena dari CCTV tersebut kan kita bawa masuk ke warga-warga, jadi kalau ada keinginan untuk wifi bisa dipakai oleh seluruh warga, dan sekarang ini kan wifi bukan barang yang terlalu mewah, sehingga dengan demikian pengeluaran untuk Pemda Jakarta kalau menangan ini juga enggak terlalu tinggi sih. Pak, ini survei pole tracking terbaru Pak, pendukung Anis Caimin yang ada di Jakarta itu cenderung memilih Ridwan Kamil Suswono. Kenapa? Pendukung Anis lebih condong memilih RK dan Suswono. Terbaru Pak, Sob. Perlawannya, Jubirnya, dan para Kiai-nya lebih banyak bergabung dengan tim saya. Dan itu nanti kita akan lihat ya. Untuk targetnya berapa sih, Pak? Untuk targetnya berapa? Untuk targetnya pendidikan yang tadi minimal batasnya SD aja bagaimana? Jadi, kan itu untuk syarat PPSU. PPSU itu kan disaratkan sampai dengan SLTA. Kalau saya, dikembalikan pada zaman Pak Ahok. Waktu itu SD pun boleh selama orang pernah bisa baca tulis yang paling penting itu. Dan itu membuka ruang pekerjaan yang sangat luas banget. Target Jakarta mana sih, Mas? Yang untuk pemenangan? Ya, semua wilayah lah. Kalo seribu gimana, Mas? Semua wilayah. Kan gini, saya dari awal dari 0 jadi 28,4 jadi 31, berapa. Saya melihat dengan tren positif aja sudah membahagiakan. Jadi, apalagi kalau ada pertanyaan apakah nanti pendukung Mas Anis akan kemana ya. Bagaimana program-program kita, kita tawarkan apakah kemudian program itu mempunyai kesamaan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anis. Mas Anis, izin terkait dengan tanggapan Mas Erd, menggunakan kematiannya untuk mencari simpati publik tanggapan dari Mas Prang. Karena saya, bagi saya apapun dalam Pilgub ini, sosial media itu harus digunakan secara baik. Maka saya sama sekali tidak mau menanggapi ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menghujat atau siapapun. Bahkan ketika kemarin saya di fitnah anti-Islam, kan saya jawab dengan lugas dan terbuka. Bahkan kalau ada ujian untuk ngaji, lomba ngaji saya berani loh. Siapa? Semangat Pak? Lomba ngaji saya berani loh. Jadi, yang begini-begini kan memang janganlah. Jadi, saya juga meminta kepada tim pendukung saya dan pasti mereka tidak mengangkat isu-isu yang bersifat agama, etnisitas, kebencian, hoak, dan sebagainya. Di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan mereka dibuatkan pager yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakangan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali. Tapi memang, ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi. Saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari rapil ini. Apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi. Karena angkanya nggak besar. Nah, yang seperti-seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari seorang pemimpin. Dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini. Maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Mas Pram, nanti penegasan apabila Mas Pram terpilih menjadi gubernur Jakarta begitu artinya proposal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan. Bahkan, mohon maaf ya. Kalau nggak pun, kalau nggak pun saya akan cari cara untuk menyelesaikan itu. Karena menurut saya ya orang hidup kan juga harus ada value-nya, harus ada nilainya. Dan itu saya sampaikan secara terbuka. Oke, terkait dengan program CCTV untuk RTN RW, ini Wi-Fi-nya hanya bisa digunakan CCTV saja? Apa bisa diakses untuk warga sekitar juga? Ya, tentunya harus untuk semuanya. Karena dari CCTV tersebut kan kita bawa masuk ke warga-warga. Jadi kalau ada keinginan untuk Wi-Fi bisa dipakai oleh seluruh warga. Dan sekarang ini kan Wi-Fi bukan barang yang terlalu mewah. Sehingga dengan demikian pengeluaran untuk Pemda Jakarta kalau menangan ini juga nggak terlalu tinggi sih. Pak, ini survei pole tracking terbaru Pak. Pendukung Anis Caimin yang ada di Jakarta itu cenderung memilih Ridwan Kamil Suswono. Kenapa? Pendukung Anis lebih condong memilih RK dari Suswono. Terbaru Pak. Dari survei pole tracking. Kenyataannya sekarang ini hampir semua kader-kader utamanya Mas Anis. Mulai dari ketua relawannya, Jubir-nya, dan para Kiai-nya lebih banyak bergabung dengan tim saya. Dan itu nanti kita akan lihat ya. Untuk targetnya berapa sih Mas? Untuk targetnya pendidikan yang tadi minimal batasnya SD saja bagaimana? Jadi kan itu untuk syarat PPSU. PPSU itu kan disyaratkan sampai dengan SLTA. Kalau saya, dikembalikan pada zaman Pak Ahok. Waktu itu SD pun boleh selama orang pernah bisa baca tulis yang paling penting itu. Dan itu membuka ruang pekerjaan yang sangat luas banget. Target Jakarta mana sih Mas yang untuk pemenangan? Ya semua wilayah lah. Pelo seribu gimana Mas? Semua wilayah. Kan gini, saya dari awal dari 0 jadi 28,4 jadi 31, berapa. Saya melihat dengan tren positif saja sudah membahagiakan. Jadi apalagi kalau ada pertanyaan apakah nanti pendukung Mas Hanis akan kemana ya. Bagaimana program-program kita kita tawarkan apakah kemudian program itu mempunyai kesamaan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hanis. Mas Ram, izin terkait dengan tanggapan Mas R. Menggunakan kematiannya untuk mencari simpati publik tanggapan dari Mas Ram. Karena saya, bagi saya apapun dalam Pilgub ini, sosial media itu harus digunakan secara baik. Maka saya sama sekali tidak mau menanggapi ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menghujat atau siapapun. Bahkan ketika kemarin saya di fitnah anti-Islam kan saya jawab dengan lugas yang terbuka. Bahkan kalau ada ujian untuk ngaji, lomba ngaji saya berani loh. Lomba ngaji saya berani loh. Jadi yang begini-begini kan memang janganlah. Jadi saya juga meminta kepada tim pendukung saya dan pasti mereka tidak mengangkat isu-isu yang bersifat agama, etnisitas, kebencian, hoak dan sebagainya. Terima kasih.